Ini semua adalah akan terlihat ketika sudah diamalkan, sudah dilakukan. Jadi seperti asma-asma itu tadi, Yahayu Ya Qayyum, itu adalah merupakan pengalaman para ulama yang telah mengamalkan asma itu. Kemudian setelah dia memperoleh nikmat dari mengamalkan itu, disampaikan kepada yang lain supaya yang lain bisa menerima nikmat seperti yang dia terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia watin Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajuma'in Rabbishrahli sadari wa yasirli amri Wa ahlul uqtata min lisani yafkaukawli amma ba'du Bapak ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah Masih kita mengaji tentang tawheed Kali ini kita akan mengaji di akhir dari baik yang kelima belas Fangzur ila nafasika thumman takili Akhir dari baik yang kelima belas ini Dari baik yang kelima belas ini Dibaca alam alam bifadhillami Imam Bayjuri menjelaskan cara membacanya alam itu bifadhillami Dengan memfatahkan hukum huruf lam Bifadhillami Jadi gak tersesat lagi nih Tidak alimi nanti kalau alimi Jadi pandai Kalau alam jadi alam Jadi baru Yang dimaksud dengan alam Beliau nyampaikan Ismun lima siwallahi wa sifatuhu Yang disebut dengan alam itu adalah Nama-nama Untuk nama selain Allah Dan juga Sifat-sifat Allah Jadi nama-nama selain nama-nama Allah Sifat-sifat selain sifat-sifat Allah Itulah yang disebut dengan alam Beliau menjelaskan dengan gamblang seperti itu Ismun lima siwallahi wa sifatuhu Yang disebut dengan alam itu adalah Nama selain nama Allah Dan sifat selain sifat Allah Minal maujudati Nama dan sifat seluruhnya yang ada di muka bumi ini Seluruhnya Minal maujudati Maka disini Dibentuk jama Jama itu artinya banyak Wal ahwali Dan juga Kondisi-kondisi Atau kelakuan-kelakuan Atau tindakan-tindakan Ini berarti dalam bentuk abstrak Dalam bentuk abstrak Alal kau li biha Ada yang berpendapat Mengatakan seperti itu Al ahwal Ahwal itu ada sebagian ulama Mengatakan Ahwal itu ada Dan ahwal itu Antara ada dan tiada Ada yang mengatakan seperti itu Dan ini semuanya adalah Alam Yang disebut dengan alam Jadi alam itu adalah nama selain Nama Allah Dan sifat selain sifat Sifatnya Allah Wa ammal ma'dumat Ada pun yang tidak ada Berarti Yang namanya maujud itu ada Ahwal itu ada yang mengatakan Ada Ahwal itu ada Awal itu kelakuan Atau tindakan Atau Keadaan kondisi Gimana Sehat Berarti Dia memiliki suatu keadaan Namanya Sehat Ada gak kira-kira Sehat itu Cuman ketika dikatakan Ada Gak nampak Gak nampak sehat itu Bentuknya seperti apa Gak nampak Maka Disini ada perbedaan Pendapat ulama Ada yang mengatakan Ada Ada yang mengatakan Antara ada dan Tidak ada Gitu Makanya Disini Ulama berbeda Pendapat antara satu Dengan yang lain Ada pun yang tiada Yang tidak Ada Falaishat Minal alami Maka tidak dinamakan alam Yang tidak ada Itu namanya Bukan alam Tapi yang alam Itulah yang ada Yang tidak ada Bukan alam Tapi ingat Yang ada tadi adalah Lima siwallahi Untuk selain Allah Itu kuncinya Lima siwallahi Ya walaupun Allah itu ada Tapi Allah bukan alam Jadi seluruh yang ada Selain Allah Itu namanya Alam Termasuk ini Ini juga yang disebut dengan Alam Semuanya Sawaun Kanat Mungkinatun Baik itu Yang adanya itu Adalah Mungkin Atau Yang adanya itu Maksudnya mungkin itu Begini Dia mungkin ada Mungkin tidak ada Mungkin ada Mungkin tidak ada Mungkin tidak ada Mungkin tidak ada Kalau Allah kan tidak mungkin Seperti itu Allah itu wajib ada Tidak mungkin tidak ada Dan Kadang ada Kadang tidak Tidak begitu Tetapi yang dimaksud disini Ini adalah Sesuatu yang mungkin ada Mungkin tidak ada Seperti apa Umpamanya Kawaladi Lizaidin Kobla Wujudihi Seperti Anaknya Pak Zaid Sebelum dia ada Sebelum dia lahir Ketika Pak Zaid itu Belum punya anak Maka Anaknya Pak Zaid itu Tidak disebut dengan Alam Karena dia tidak ada Tapi begitu Wujud Begitu lahir Begitu ada Di muka bumi ini Anaknya Pak Zaid itu Disebut dengan Alam Aumustahilatun Atau Kemustahilan Bagi Allah Kemustahilan Bagi Allah Itu Juga tidak ada Artinya Kemustahilan Bagi Allah Itu Kasyariki Seperti Persekutuan Itu tidak mungkin Terjadi Kepada Allah Jadi Mustahil Bagi Allah Kalau Allah itu Bekerja sama Tidak mungkin Allah Buktinya Ketika Kita melihat Gunung Gunung itu Pasti Allah Yang menciptakan Belum pernah Kita mendengar Kabar Gunung Gunung itu Diciptakan Dengan Cara Allah Mengumpulkan Seluruh Kontraktor Di dunia Tidak pernah Ada Seperti itu Allah Kalau menciptakan Itu Darah Itu Allah Itu Dengan Proses Yang Allah Ciptakan Sendiri Proses Itu Nah Inilah Pengertian Daripada Alam Alam Itu Adalah Seluruh Yang Ada Kecuali Allah Kalau Yang Tidak Ada Itu Bukan Alam Seperti tadi contohnya Contohnya adalah seorang anak Sebelum dia lahir Dia bukan alam Tapi begitu lahir Maka dia menjadi alam Wabaduhum Sebagian ulama Mengatakan Alam itu adalah Khusus Khusus yang punya ruh Ada yang ngatakan itu Ulama mengatakan Yang disebut dengan alam adalah Semua yang ada Tetapi khusus yang punya Ruh, kalau enggak punya ruh Tidak dinamakan alam Wabaduhum khasrahu Bil'insi wal jinni Ulama yang lain Ada yang menghususkan Mengatakan yang disebut dengan Alam itu adalah Jin Dan manusia Jadi kalau Terdengar bunyi alam Berarti Itu adalah sekitar jin Sekitar manusia Ada yang ngatakan seperti itu Wabaduhum Khasrahu bil malaikati Ada ulama lain yang Mengatakan Alam itu adalah Khusus untuk malaikat Wabaduhum Wabaduhum khasrahu Bistala sati Ma'asyayatin Jin Ulama yang lain Ulama yang lain Menghususkan Yang disebut dengan alam itu adalah Tiga hal Apa itu tiga hal Yang disebut tiga hal tadi adalah Jin Manusia Dan malaikat Ada yang ngatakan itu Alam itu adalah jin Alam itu adalah malaikat Alam itu adalah Manusia Ditambah satu lagi Setan Karena yang biasa ngikuti itu Yang suka ngikuti manusia Kemana pergi itu Namanya Setan Dimana-mana setan itu ada Enggak usah khawatir Kekurangan setan Banyak setan Wabaduhum Ketika ada yang menyatakan Yang disebut dengan alam itu adalah Jin Manusia Malaikat Dan setan Ada yang mengatakan Khosrahu biahlil jannati wanari Yang disebut dengan alam itu adalah Khusus penduduk surga Dan penduduk neraka Jadi yang penghuni surga Penghuni neraka Itulah namanya Alam Lakin Imam Bajuri Menyebutkan Akan tetapi La dalila ala dalika La dalila ala dalika kullahu Semuanya itu Tidak ada Dalilnya Tidak ada Buktinya Zakarahul musannef Fisar khisahir Ini sudah dijelaskan oleh Musannef Oleh Imam Bajuri Di dalam kitabnya Namanya Syarah as-sahir Penjelasan dari Sudah berakhir Kita berlanjut Kepada yang ke-16 Tadi kan kita disuruh Fangdur Berfikirlah Setelah Ilanafsika Kepada dirimu Berfikir Kepada dirimu Setelah selesai Berfikir Kepada dirimu Berfikir Pindah Kepada Alamul uluwi Alam yang di atas Setelah berfikir Kepada alam yang di atas Selesai Baru berfikir Kepada alam yang di bawah Alam yang di bawah Berarti Itu adalah Atmosfer ke bawah Sampai ke bumi Sampai ke dalam Bumi Kemarin kita jelaskan Bahkan sampai Kepada barang tambang Yang ada Di dalam perut bumi Kita disuruh Berfikir Siapa yang Menciptakan itu Tidak mungkin Ujuk-ujuk ada Tidak mungkin Tiba-tiba Ada Pasti ada yang mengadakan Setelah kita berfikir Seperti itu Tajit bihi Niscaya Engkau akan Menemuinya Sun'an Ciptaan Badi Allahi kami Ciptaan yang indah Yang tidak ada Contoh sebelumnya Lakin bihi Akan tetapi Koma dalilul adami Semuanya itu Tegaklah dalil Ketiadaan Maksudnya Kau luhu Ucapan dari Syekh Ibrahim Al-Lakoni ini Ini kan Sebetulnya Membajuri ini Menjelaskan Apa yang Diucapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Lakoni Syekh Ibrahim Al-Lakoni Berucap 144 baris Kemudian terus Dijelaskan Oleh Imam Bayjuri Kau luhu Ucapan Syekh Ibrahim Al-Lakoni Tajit bihi Sun'an Tadi Tajit bihi Sun'an Maksudnya adalah Maksudnya Bila Kamu berangan-angan Bila kamu berfikir-fikir Bila kamu memperhatikan Fi ahwalin Fi ahwalin Pada Fi ahwali Madhukira Pada Kondisi-kondisi Yang telah disebutkan Tadi Banyak-banyak Tadi Yang telah disebutkan Seperti Melihat Kepada diri Melihat ke Alam yang tinggi Langit Kemudian Melihat ke Bumi Artinya Memperhatikan diri Memperhatikan langit Memperhatikan bumi Kalau kita telah melakukan Seperti itu Udah nadhar Seperti itu Tak lam Fihi Niscaya Engkau akan Mengetahui Di dalam nadhar itu Sun'an Ada ciptaan Disini Dijelaskan oleh Imam Bayjuri Bidhamid Sun'an Itu dengan Mendomahkan Huruf Sud Tidak Sun'an Tapi Sun'an Ini Beliau Yang mampaikan Seperti itu Sun'an Itu artinya Ciptaan Sun'an 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 Ciptaan Yang dimaksud Disini adalah Ciptaan Yang nyata Ciptaan Yang jelas Ciptaan Yang bisa Dilihat Yang dimaksud Disini adalah Ciptaan Yang Ketika Mata kita Terbuka Bisa melihatnya Wahia Dan ciptaan Dan ciptaan Ciptaan Yang nampak Itu Kinayatun Anil A'radil Makhluk Koti Ini merupakan Kinayah Dari Apa Yang ada Di balik Ciptaan Itu Apa Sesungguh Yang ada Di balik Ciptaan Itu Fatajid Maka Engkau Akan Mendapatkan Disini Dibaca Tajid Tidak Tajid Dibaca Tajid Beliau Menyampaikan Majezumun Fijawa Bisharti Majezumun Bijawa Fisartin Mukod Darin Ini Bentuknya Adalah Majezum Majezum Itu Begini Di dalam Ilmu Nahwu Itu Ada Namanya Marfo Ada Namanya Majerur Ada Namanya Majezum Dan Majezum Itu Hanya Khusus Untuk Fiil Dan Ada Namanya Majerur Majerur Itu Khusus Untuk Isim Jadi Tidak Ada Isim Majezum Dan Tidak Ada Fiil Majerur Fiil Tidak Ada Yang Majerur Isim Tidak Ada Yang Majezum Maka Disini Beliau Menjelaskan Tajid Itu Dibaca Dengan Majezum Kapan Isim Itu Marfo Isim Itu Marfo Di Antaranya Di Antara Ini Banyak Ini Karena Isim Marfo Itu Isim Marfo Itu Di Antaranya Ketika Dia Menjadi Fail Contohnya Koma Zaidun Zaid Telah Berdiri Ketika Tanya Siapa Yang Berdiri Zaid Itu Berarti Fail Fail Itu Pelaku Ketika Dia Menjadi Pelaku Maka Fiil Itu Akan Menjadikan Fail Itu Marfo Marfo Itu Tandanya Dommah Bunyi U Itu Kalau Anak Sekarang Haji Ikrok Kan Gak Tahu Dommah Jadi Bunyi U Jadi Koma Zaidun Tidak Boleh Dibaca Koma Zaidin Tidak Boleh Dibaca Koma Zaidan Cuman Lucunya Begini Lucunya Begini Orang Itu Kadang Kadang Memang Sesuai Dengan Keyakinannya Dulu Ketika Orang Orang Di Madura Itu Kebun Tanamannya Banyak Dicuri Oleh Orang Seperti Mentimon Itu Dicuri Oleh Orang Itu Pening Dia Saatnya Panen Pergi Kebun Hilang Sudah Mau Panen Tidak Jadi Disana Ada Seorang Ulama Yang Sangat Alim Dan Dia Sangat Dekat Kepada Allah Namanya Mbah Kiai Kholil Mbah Kholil Bangkalan Kabarnya Mbah Kiai Kholil Bangkalan Punya Cucu Disini Tinggalnya Dines Ustadz Zainul Itu Kabarnya Masih Cucunya Cucu Kelima Kabarnya Begitu Jadi Mbah Kiai Soleh Bangkalan Tadi Pas Lagi Ngaji Ngaji Ilmu Nahu Ngaji Jurum Ya Kom Zaidun Zaid Telah Berdiri Bahasa Kita Begitu Ada Orang Datang Ada Orang Datang Minta Tolong Kepada Mbah Kholil Bangkalan Tadi Mbah Kiai Kholil Itu Minta Tolong Minta Tolong Supaya Aman Kebun Itu Minta Didoakan Akhirnya Dibuatlah Tulisan Di dalam Kertas Karena Pada Saat Itu Yang Terakhir Dibaca Di dalam Kitab Itu Koma Zaidun Ditulis Koma Zaidun Ditulis Koma Asal-asal Jadi Tulis Koma Zaidun Tapi Nulisnya Itu Saat Nulis Nyambung Kepada Allah Beda Nulis Hanya Sekedar Nulis Dengan Nulis Dengan Hatinya Nyambung Kepada Allah Jadi Begitu Ditulis Kemudian Sudah Ini Letakkan Di Sawah Yang Dicuri Orang Begitu Diletakkan Apa Yang Terjadi Orang Itu Ketika Dia Mencuri Memang Dia Ambil Semuanya Sudah Selesai Diambil Semuanya Pas Lagi Mau Ngangkat Dia Nggak Bisa Bergerak Dari Situ Jadi Berdiri Terus Disitu Jadi Ngikuti Kata Itu Koma Zaidun Berdiri Karena Berdiri Disitu Terus Sementara Ketimun Sudah Jadi Yang Punya Kebun Mentimun Itu Nggak Usah Metek Lagi Tinggal Bawa Cuman Dia Nggak Bisa Tegak Yang Maksudnya Nggak Bisa Kemana Mana Nggak Bisa Bergerak Dia Karena Nggak Bisa Bergerak Ketimun Tadi Sebagian Diberikan Kepondok Pesantren Yang Dimiliki Oleh Bake Kholin Bangkaran Saat Itu Banjirlah Ketimun Di Pondok Itu Banyak Sekali Ketimun Cuman Kasian Juga Si Pencuri Ini Nggak Bisa Pindah Dari Tempat Nggak Bisa Bergerak Dia Tegak Di Situ Akhirnya Dikasih Lagilah Doa Oleh Mbak Kholil Supaya Dia Bisa Bergerak Begitu Dikasih Baru Dia Bergerak Lagi Nah Disitulah Saat Itu Aman Seaman Amannya Tidak Ada Lagi Yang Hobi Mencuri Ketimun Di Kebun Kecuali Kancil Katanya Kancil Mencuri Timun Nah Ini Saya Teringat Koma Zaidun Mbak Kholil Bangkalan Itu Siapa Mbak Kholil Itu Adalah Seangkatan Dengan Mbak Kiyai Soleh Darat Mbak Kiyai Soleh Darat Itu Siapa Mbak Kiyai Soleh Darat Itu Adalah Gurunya Raden Ajeng Kartini Di Dalam Ilmu Agama Dan Dia Adalah Anaknya Mbak Kiyai Umar Al-Samarani Tangan Kananya Pangeran Diponegoro Kalau Sudah disebut Pangeran Diponegoro Kita semua Pasti sudah Nyambung Itu Dan Juga Seangkatan Dengan Mbak Kiyai Nawawi Banten Mbak Kiyai Nawawi Banten Yang Kitabnya Juga Saya Ajarkan Kepada Jamaah Jamaah Yang Pengen Belajar Di Antaranya Adalah Kasifatuh Saja Sarah Dari Safinatun Najah Dan Masih Banyak Karya Beliau Itu Nah Mbak Kiyai Khalil Bangkalan Ini Juga Merupakan Guru Dari Pendiri NO Mbak Kiyai Hashim Ash'ari Mbak Kiyai Hashim Ash'ari Ini Guru Pertamanya Gurunya Adalah Mbak Kiyai Khalil Bangkalan Dan Mbak Kiyai Khalil Bangkalan Itulah Yang Pertama Seakan-akan Itu Isarat Dan Mendoakan Presiden Pertama Republik Indonesia Saat Berkunjung Kesana Masih mudah Dipegang Kepalanya Dipegang Kepala Ini Adalah Isarat Dia Akan Menjadi Kepala Negara Dan Memang Betul Menjadi Kepala Negara Itulah Karomah Yang Dimiliki Salah Satu Banyak Karomah Beliau Tapi Waktu Beliau Masih hidup Tidak Boleh Disebutkan Hanya Boleh Disebutkan Setelah Beliau Meninggal Nanti Kalau Waktu Dia Masih Hidup Disebutkan Banyak Orang Rame Walaupun Kayak Gitu Masih Rame Datang Apalagi Disebutkan Mungkin Banyak Orang Yang Rame Seperti Satu Contoh Di Jambi Ini Dulu Ada Seorang Ulama Seorang Kalau Saya Menyebutnya Bisa Seorang Wali Itu Yang Berada Di Sarolangun Namanya Buya Salek Saya Menyebutnya Dia Punya Karomah Itu Begini Ketika Saya Punya Anak Pertama Meninggal Punya Anak Kedua Meninggal Lagi Sedih Hati Ini Pengen Punya Anak Meninggal Meninggal Terus Bukan Susah Punya Anak Punya Anak Gampang Hidup Yang Susah Akhirnya Saya Pengen Berkunjung Ke Rumah Buya Salek Saat Itu Saya Punya Kawan Namanya Fajri Saya Bilang Ayo Kita Ke Kampung Mu Kan Sama Sama Pelawan Sama Sama Sarolangun Ya Boleh Kapan Kita Berangkat Kita Berangkat Tanggal Sekian Hari Sekian Jam Sekian Oke Kita Berangkat Hari Yang Ditentukan Tidak Jadi Berangkat Sedih Sekali Saya Tidak Jadi Berangkat Dia Ada Kesibukan Atau Tidak Niatnya Sudah Berubah Tidak 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 Berangkat Sedih Begitu Saya Sedih Malam Tertidur Padahal Tidak Pernah Menginginkan Bermimpi Tidak Pernah Pas Tidur Itu Bermimpi Buya Saleh Itu Datang Begitu Datang Langsung Beliau Sampaikan Semacam Membawa Sapu Tangan Sapu Tangan Ditunjukkan Seperti Ini Dia Bilang Dalam Bahasa Sarolangun Yang Saya Pahami Begini Nanti Anakmu Kalau Lahir Kasih Nama Tetra Malika Disitu Ada Tulisannya Gitu Karena Langsung Saya Takut Nanti Lupa Begitu Bangun Langsung Saya Catat Saya Tulis Saya Latakkan Di Dalam Al-Quran Kemudian Saya Berpikir Ini Sepertinya Perempuan Ini Kalau Tetra Itu Kan Berarti Perempuan Ini Ternyata Memang Betul Begitu Lahir Dia Perempuan Sekarang Dia Sudah Menjadi Ustazah Di Pondok Santen An-Nur Kuliah Di Win Baru Semester Lima Jadi Ini Buya Salek Ini Dari Kata-kata Komah Zaidun Kata-kata Komah Zaidun Itu Saja Kalau Ulama Yang Menulisnya Karena Menulis Nyambung Kepada Allah Dengan Niat Untuk Keamanan Di Suatu Tempat Maka Orang Yang Berbuat Jahadis Itu Tegak Tidak Bisa Duduk Tidak Bisa Jongkok Pokoknya Tegak Komah Zaidun Sampai Disitu Penjelasannya Dari kata-kata Tadi Komah Zaidun Ini adalah Merupakan Sanatun Bahiratun Itu Merupakan Kinayah Kinayah Sesuatu Yang Terjadi Di balik Penciptaan Tajit Kemudian Kata Berikutnya Adalah Tajit Ini bentuknya Adalah Majzum Kenapa Majzum Karena Dia adalah Merupakan Jawab Syarat Jawab Syarat Berarti Ada Fi'lu Syarat Mana Fi'il Syaratnya Fi'il Syaratnya Adalah Fang Dur Maka Perhatikan Maka Perhatikan Jawab Syaratnya Tajit Kalau Sudah Memperhatikan Nisa Ya Akan Dapat Sama Dengan Intakul Tasba Bila Kamu Makan Nisjaya Kamu Kenyang Jadi Fi'il Syaratnya Adalah Takul Jawab Syaratnya Adalah Tasba Disini Fi'il Syaratnya Adalah Ungdur Atau Fangdur Jawab Syaratnya Tajit Oleh Karena Itu Majzumun Bisartin Mukad Ini Dengan Jawab Syarat Yang Mukad Darah Mukad Darah Itu Diperkirakan Karena Di kalimat Sini Tidak Kelihatan Tahu Tahu Ada Jawab Fi'il Syaratnya Tidak Kelihatan Kenapa Fi'il Syaratnya Sudah Disebutkan Sebelumnya Oleh Karena Itu Katakan Mukad Darah Dan Disini Adalah Merupakan Benar Kalau Dibaca Majzum Karena Itu Merupakan Jawab Amr Merupakan Jawab Dari Amr 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 Dari Kata-kata Fangdur Itu Adalah Fi'il Amr Fi'il Amr Fi'il Untuk Perintah Dalam Bahasa Arab Itu Ada Fi'il Madhi Artinya Telah Berlalu Ada Fi'il Mudhore Fi'il Mudhore Itu Yang Akan Datang Atau Yang Sedang Berlangsung Dan Yang Ketika Fi'il Amr Fi'il Amr Itu Diuraikan Dalam Ilmu Nahunya Itu Fi'il Madhi Kullu Fi'il Madhi Itu Kullu Fi'il Hasola Fi'jamanin Madhin Kullu Fi'il Hasola Fi'jamanin Madhin Setiap Fi'il Yang Berhasil Selesai Itu Di Waktu Yang Telah Lalu Kalau Fi'il Mudhorek Kullu Fi'il Hasola Fi'jamanin Mustakbal Awil Hadir Setiap Fi'il Yang Selesainya Dilakukan Itu Bukan Selesai Dilakukan Itu Sekarang Atau Yang Akan Datang Kalau Fi'il Amr Kullu Fi'il Yatul Bubi Husula Sayin Fi'jamanin Mustakbal Fi'jamanin Mustakbal Setiap Fi'il Yang Akan Meminta Berhasilnya Sesuatu Di Waktu Yang Datang Tidak Sekarang Ketika Kita Ngatakan Kul Itu Enggak Sekarang Jadinya Tapi Setelah Itu Baru Dilakukan Misalnya Kul Makanlah Setelah Kita Ngomong Baru Dia Makan Tidak Tepat Pada Saat Itu Tapi Setelah Kita Ngomong Kul Makan Baru Dia Makan Nah Ini Ini Merupakan Jawab Amri Maka Ketika Diamadizum Itu Adalah Sudah Benar Wal Ba Dan Tajit Setelah Tajit Itu Ada Kata Kata Bihi Bihi Itu Ba Itu Bimakna Fi Artinya Fi Jadi Tajit Fihi Tajit Nisaya Kamu Akan Berapati Fihi Di Dalam Renungan Mu Itu Di Dalam Kamu Memperhatikan Dirimu Memperhatikan Alam Yang Tinggi Memperhatikan Alam Yang Di Bawah Asun O Jadi Fi Di Sini Merupakan Penjelasan Daripada Bi Bi Artinya Adalah Fi Asun O Asun O Itu Adalah Ciptaan Bimana Asun Atul Bahir Ratu Yang Dimaksud Dengan Asun O Itu Adalah Asun Kan Tajit Bihi Sun'an Tajit Niscaya Kamu Mendapati Bihi Di Dalam Renungan Itu Sun'an Ciptaan Jadi Asun Uhwa Bimana Asun Atul Bahir Asun Atul Bahir Ratu Maksudnya Adalah Min Nukusin Mut Konatin Wa Alwanin Mustah Sinatin Yang Dimaksud Asun 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 Atul Bahir Ratu Itu Adalah Ukiran Yang Kokoh Yang Bermacam Macam Yang Indah Jadi Ukiran Yang Kokoh Yang Bermacam Macam Yang Indah Ada Yang Diukir Seperti Itu Ada Yang Diukir Oleh Allah Seperti Itu Bermacam Macam Jadi Manusia Saja Itu Dibuat Oleh Allah Itu Antara Satu Dengan Yang Lain Berbeda Itu antara satu dengan yang lain itu Berbeda Berarti cetakannya banyak kan gitu kan Kalau orang bikin batu batah kan ada cetakan Kalau batu batah bentuk Seperti ini cetakannya itu Kalau batu batah bentuk seperti ini Kalau ada tiga macam berarti tiga macam Cetakan lah kita ini banyak Segini berapa cetakannya Banyak berarti cetakannya Dan antara satu dengan yang lain Itu berbeda itu Berbeda dan Ada hikmahnya manusia satu dengan yang lain Diciptakan itu berbeda itu ada hikmahnya Coba bayangkan Bapak ibu Kalau manusia itu antara satu dengan yang lain Sama Waduh berbahaya itu Itu berbahaya benar itu Berbahaya katanya istrinya rupanya istri Orang kan mirip Siapa yang bisa nyalain orang mirip Enggak ada bedanya Kan bingung Itu juga Saya perhatikan Istri saya itu Kalau saya ajak pergi naik mobil Itu kadang-kadang masih mampir ke mobil orang Karena mobilnya mirip Dia gak bisa membedakan mobilnya dengan mobil orang Jadi nanti kalau Orang itu diciptakan sama antara laki-laki dan perempuan Misalnya ini laki-laki sama semua Perempuan sama semua Digandengnya perempuan itu Nah siapa Padahal mirip itu Dikiranya istrinya Rupanya bukan Itulah manfaatnya Kenapa Allah ciptakan Antara yang satu dengan yang lain Berbeda-beda Nah karena ciptaan Allah itu tadi Yang nyata tadi Itu berupa ukiran-ukiran yang berbeda-beda Yang indah Dan semuanya itu sampai Tidak bisa dihitung sifat-sifatnya Tidak bisa dihitung saking banyaknya Dan juga tidak bisa dikuasai Tidak bisa dikuasai saking banyaknya Manusia gak ada yang bisa nguasai Illa khalikil ardi wassamawati Kecuali pencipta bumi dan pencipta langit Ciptaan seluruh yang ada di muka bumi ini Tidak ada satu manusia pun yang menguasainya secara penuh Jangankan menguasai ngitung jumlahnya saja Tidak ada manusia yang bisa menghitung Makhluk ciptaan Allah semuanya ini secara penuh Termasuk cacing-cacing yang ada di tanah Termasuk kutu-kutu yang ada di kepala itu Tidak ada orang yang tahu jumlahnya Kalau kita punya kutu tanya Berapa kutumu? Pasti tidak tahu kita Kecuali kalau sudah kita Kita sisir Itu pun masih kira-kira Dibilang 10 rupanya bersisir lagi masih ada 15 Tetapi ketika Allah yang mengatakan Allah yang menyampaikan Allah yang menghitung Allah tahu Itulah artinya Seluruh ciptaan di muka bumi ini Tidak ada yang tahu Karena terlalu banyaknya Kecuali yang menciptakan itu sendiri Yaitu pencipta bumi dan pencipta langit Ini menunjukkan bahwasannya Betapa tinggi ilmu orang yang menciptakannya Betapa tinggi ilmu si pencipta itu Sehingga mengetahui seluruhnya Orang kita saja yang Orang yang membuat batu bata Umpamanya gitu Ketika ditanya Sudah berapa? Itu masih tidak tahu itu Masih menghitung dulu baru tahu berapa jumlahnya Itu manusia Padahal dia yang buat itu Tapi kalau Allah begitu membuat Tidak usah menghitung lagi Allah langsung tahu berapa jumlahnya semuanya itu Ini menunjukkan betapa Allah itu mempunyai kudrah Mempunyai kekuasaan Betapa Allah itu memiliki irodah Memiliki kemauan Tanpa ada kemauan Allah Tidak akan ada ciptaan itu Ciptaan itu ada karena kemauan Allah Dan ini menunjukkan betapa Allah itu hidup Tidak ada yang mengatakan Allah itu mati Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu mati Berarti dia tidak tahu Allah itu hidup Tidak mungkin orang yang mencipta itu mati Orang kalau sudah mati tidak bisa ngapa-ngapain Allah tidak mungkin mati Karena itu semua Ciptaan-ciptaan yang ada di muka bumi ini Semuanya itu hanya bisa bersandar Kepada zat yang memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan tadi Yaitu ilmun Dia sangat tinggi ilmunya Kudratun, irodatun, hayatun Tidak mungkin itu semua ada Tanpa ada kudrah Tidak mungkin semua ada Tanpa ada irodah Dan tidak mungkin ada Tanpa adanya hayah Artinya Allah itu hidup Barangkali kita ngaji pagi ini sampai disitu Disini kita baru ngaji Tajid bihi sun'an Baru ada tiga kata ini Tajid bihi sun'an Baru ada tiga kata ini Dijelaskan cukup lama Barangkali itu saja dulu Kalau ada yang mau bertanya Dipersilahkan Dijelaskan cukup lama Baiklah Baiklah Dijelaskan cukup lama Musibat Kita Hantar Pilihan yang bersenang Dikati dua kasih saja Yang mau bertanya Kalau bisa juga Kita simpat dua tanyaan Mungkin pengetan yang akan datang Bisa dibahas Sama sekali kita kita satu orang saja yang mau bertanya boleh kalau memang tidak ada mungkin bisa masuk ke tutup saja mungkin kita tazia ada warga kita tetangkan kita yang meninggalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilmu Tauhid ini memang betil sekali karena proses menuju hakikat jadi antara yang menyuruhnya tadi alam sudah cukup gelas bahwa selain dari Allah itu alam itu kalau di istilah yang lain Ustaz namanya makhluk apa bedanya itu makhluk dengan alat apa sama atau komunikasi bahasanya yang beda yang kedua dalam ketemuan yang lalu Ustaz menjelaskan bahwa nama Allah Yahayu Yaqullu itu pernah dicatat seperti dalam kitab sebenarnya itu yang wahadinya pada Ustaz ya saya lupa itu sebelum subuh sebelum salat subuh yang pertama yang pertama tadi beda makhluk dengan alam makruh dengan haram makhluk dengan alam makhluk dengan alam kalau mau cari bedanya itu mungkin dari sisi lain tapi kalau kedudukannya itu adalah sama seluruh makhluk itu adalah alam seluruh alam itu adalah makhluk jadi yang dimaksud dengan makhluk itu artinya makhluk yang diciptakan makhluk tercipta jadi makhluk itu artinya makhluk itu artinya yang diciptakan jadi yang diciptakan itulah alam yang dimaksud alam ini ini adalah alam kan ada nama itu dan makhluk juga ada nama apakah itu kucing apakah itu hewan apakah itu manusia apakah itu tumbuh-tumbuhan apakah itu pepohonan ada namanya itu pohon pun ada namanya pohon mangga ada namanya jadi yang dimaksud alam itu adalah seluruh nama-nama yang ada di muka bumi ini di dunia ini baik di bumi maupun di langit maupun di dalam bumi seluruh nama-nama itu kecuali nama Allah itu namanya alam jadi alam kan punya nama jadi seluruh nama selain nama Allah itulah alam dan juga nama-nama tadi itu kan punya sifat itu punya sifat misalnya air air ini sifatnya adalah cair umpamanya kayak gitu umpamanya ini ini salah satu sifat dari air dan sifat-sifat seluruh yang ada di muka bumi ini seluruh sifat itu selain sifatnya Allah itu adalah alam seluruh sifat nama-nama sifat yang ada di dunia ini baik di langit maupun di bumi selain sifat Allah itu namanya alam jadi alam itu adalah nama-nama atau sesuatu yang punya nama selain Allah sesuatu yang punya sifat selain Allah itu yang disebut dengan makhluk dan juga alam jadi antara makhluk dan alam itu dalam ilmu kalam ini adalah sama di dalam ilmu tauhid itu adalah sama kedua-duanya adalah baru karena tadinya tidak ada kemudian terus ada ingat itu yang tadinya tidak ada kemudian ada itulah namanya alam jadi alam itu berawal dari tidak ada seperti bumi ini kan tadinya tidak ada kemudian Allah adakan maka bumi ini termasuk alam ini anak-anak ini tadinya juga tidak ada kemudian ada dua orang pergi ke KUA kemudian terus ada muncul seperti ini ini namanya alam kemudian yang berikutnya apa? amalan iya amalan yahayu yahqoyum amalan yahayu yahqoyum itu adalah merupakan salah satu di antara ismun min asmaillahi ta'ala salah satu nama dari nama Allah daripada asma Allah yang 99 99 itu sebetulnya adalah bukan 99 itu menunjukkan banyak asma Allah itu diantaranya lah yahayu yahayu kemudian yahqoyum lalu ulama bernama ibnu ta'imiyah itu mewiritkan asma Allah yahayu yahqoyum yahayu yahqoyum rutin setelah azan sebelum komat setelah azan subuh maksudnya setelah azan subuh sebelum komat maka ketika orang beliau itu ibnu ta'imiyah mewiritkan yahayu yahqoyum yahayu yahqoyum yahayu yahqoyum yahayu yahqoyum biar itu kalau Mbah Qiyaykhulil Bangkalan itu ditambah yahayu yahqoyum la ilaha ila anta yahayu yahqoyum la ilaha ila anta itu ketika diwiritkan oleh Ibnu ta'imiyah merasa beliau pikirannya ini terang hatinya terang sehingga ketika mengarang kitab itu lancar maka beliau terus menyampaikan siapa orang yang membaca yahayu yahqoyum yahayu yahqoyum 40 kali antara azan dan iqamah sebelum sholat subuh maka Allah akan menghidupkan hatinya hatinya hidup hidup itu artinya bisa bergerak ke kanan bergerak ke kiri bergerak ke atas itu artinya pintar ngapa-ngapain artinya jadi cerdas nah jadi ini pengalaman yang dilakukan oleh Ibnu ta'imiyah tapi jangan disampaikan kepada orang-orang wahabi karena dia mengatakan kalau Rasulullah tidak melakukan maka itu bit'ah termasuk Ibnu ta'imiyah berarti dibilang bit'ah kenapa? karena Rasulullah juga tidak merutinkan seperti yang dilakukan oleh Ibnu ta'imiyah sementara Ibnu ta'imiyah junjungannya itu merutinkan sehingga hatinya hidup beliau sampaikan seperti itu maka ayat Al-Quran asma asma Allah itu dilakukan itu dibaca setelah dibaca baru orang yang membaca itu memiliki pengalaman apa yang dirasakan dari membaca itu ketika dia merasakan memiliki pengalaman itu tadi maka lalu dia nyampaikan barang siapa yang membaca ya hayu ya koyu empat puluh kali maka Allah akan menghidumkan hatinya itu bukan hadis tapi pengalaman dan Al-Quran itu akan terungkap barangkali bahasa kasarnya itu akan terungkap hasiatnya gitu Al-Quran akan terungkap hasiatnya ketika sudah diamalkan kan Al-Quran menyampaikan fa'amma binikmati rabbi ka fahadis adapun dengan nima Tuhanmu maka ceritakanlah ketika kita mengamalkan Al-Quran kemudian dapat nikmat ceritakan kepada orang lain seperti yang lakukan oleh Ibnu Taimiyah dia mengamalkan ya hayu ya koyu ya hayu ya koyu empat puluh kali antara sa'ajan subuh dan sholat subuh begitu dia memperoleh nikmat itu dia ceritakan langsung menyampaikan siapa orang yang membaca empat puluh kali ya hayu ya koyu maka dia akan dihidupkan hatinya sama dengan ketika saya sampaikan juga karena ini adalah merupakan pengalaman ketika ada orang kesulitan dalam kehidupannya umpamanya rumah tangganya berantakan atau umpamanya akan retak begitu maka saya sampaikan bacalah setiap abis sholat itu ya latif ya latif ya latif 129 kali itu adalah pengalaman ketika disampaikan seperti itu maka yang tadinya akan hancur dengan izin Allah disatukan kembali antara suami istri menjadi lembut kembali antara suami istri menjadi saling kasih sayang kembali ini semua adalah akan terlihat ketika sudah diamalkan sudah dilakukan jadi seperti asma-asma itu tadi ya hayu ya koyu itu adalah merupakan pengalaman para ulama yang telah mengamalkan asma itu kemudian setelah dia memperoleh nikmat dari mengamalkan itu disampaikan kepada yang lain supaya yang lain bisa menerima nikmat seperti yang dia terima seperti itu nah di tutup dengan doa terima 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 terima